Intro Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita sekalian Bapak Ibu yang saya hormati Di kesempatan ini kembali Admin ingin membagikan sebuah informasi Dimana informasi yaitu terkait Mekanisme P3K akan dirubah DPR Rakyat Indonesia tak akan ada lagi perbedaan Pegawai Negeri Sipil dan P3K Nah Bapak dan Ibu menarik informasi ini untuk kita ketahui Baik, untuk lebih lanjut Mari sama-sama kita simak informasi pada video ini P3K saat ini menjadi sebuah pembicaraan Yang hangat dalam pemerintahan Sebab pemerintah yang saat ini diwakili Komisi 2 DPR RI merasakan bahwa Masih terdapat kesenjangan antara P3K Dan pegawai negeri sipil Oleh karena itu Saat ini komisi 2 DPR RI Lagi berusaha memasukkan dalam undang-undang Agar mekanisme P3K berubah Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk Membantu P3K dalam kesejahteraan Mekanisme P3K yang saat ini Lagi diusahakan masuk ke dalam undang-undang Yaitu tentang Dua kategori P3K Kedua kategori P3K yang dimaksud Yaitu P3K full time dan P3K part time Sehingga bagi peserta P3K full time Akan merasakan hak yang sama Seperti pegawai negeri sipil Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sam Surizal Selaku wakil ketua komisi 2 DPR RI Pegawai P3K itu insya Allah Akan kita usahakan dapat uang pensiun Dan boleh meniti karirnya dengan jabatan-jabatan tertentu Tidak ada beda antara pegawai negeri sipil dan P3K Ini kata Pak Sam Surizal Nah Bapak dan Ibu informasi ini singkat saja Demikianlah mungkin sekilas informasi singkat Yang dapat memberikan kesempatan ini Yaitu mengenai mekanisme P3K akan dirubah Nah di PR RI Tak akan ada lagi perbedaan antara Pegawai negeri sipil dan P3K Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton